hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku mau bawain sebuah berita bukan sebuah sih maksudnya 5 buah berita tentang artis korea nah berita ini itu cukup populer di minggu-minggu ini dan bahkan ada juga yang populer di minggu-minggu kemarin karena memang berita-berita ini juga ada beberapa yang cukup mengejutkan, nah kira-kira berita-berita apa aja ya yang bakalan aku bahas yudah, check it out oke berita pertama yang bakalan aku bahas yaitu berita kencannya antara Joy Red Velvet dengan Kras nah siapa sih yang nyangka awalnya kalau misalkan Joy Red Velvet bakalan kencan sama Kras nah ini adalah berita yang cukup apa ya yang cukup heboh lah di kalangan penggemar kipuh ataupun netizen nah kenapa? karena ini memang mereka itu merupakan pasangan yang benar-benar sama sekali gak diperkirakan atau gak diprediksi sama sekali bisa berkencan gitu nah tapi yang salutnya ketika kabar kencannya antara Joy Red Velvet sama Kras ini disambut hangat atau disambut positif juga sama penggemar atau fans dan juga para netizen kenapa? nah aku juga kurang tahu tapi itu sih berita yang bagus ya kalau menurut aku karena biasanya kan yang namanya idol ketika berkencan itu biasanya banyak kontroversinya tapi di ketika ada kabar ini malah banyak dukungan positif untuk Joy dan Kras ini nah untuk berita yang kedua yaitu berasal dari Bobby Icon nah berita ini cukup mengejutkan juga di kalangan fans ya karena ternyata beritanya itu bahwa Bobby Icon akan menikahi pacarnya atau kekasihnya dan akan segera menjadi seorang ayah nah untuk berita ini juga cukup positif disambut oleh para fans dan juga netizen tapi padahal anehnya itu kan beritanya itu sama ketika dengan Chen Exo tapi sambutan dari netizen atau fans itu berbeda berbanding kebalik banget gitu oke deh kabar yang ketiga yang mau aku bahas itu tentang Miyawaki Sakura mantan member X Ice One gitu nah apa sih berita terbarunya jadi Miyawaki Sakura itu udah kembali ke Korea Selatan dan yang bikin hebohnya itu dia dijemput oleh bodyguardnya Hype Entertainment dan bodyguard-bodyguardnya itu yang biasanya bertugas untuk menjaga BTS nah hal tersebut menguatkan bahwa Miyawaki Sakura memang akan segera bergabung dengan Hype Entertainment dan kedatangannya ke Korea itu juga disinyalir akan menandatangani kontrak dengan Hype Entertainment dengan Hype lah ya atau apa agensinya BTS kemudian dia juga mungkin akan bergabung dengan Chai Won yang terlebih dahulu telah menandatangani kontrak dengan Hype nah berita yang keempat ini juga cukup mengejutkan bukan cukup mengejutkan lagi sih kalau menurut aku ini benar-benar mengejutkan karena ini datang dari aktor besar dan aktor yang kalau menurut aku yang penggemarnya dia itu kalau di Indonesia kayak siapa sih yang gak tahu Li Minho gitu ya nah jadi ini berita dari Li Minho yang ada beritanya bahwa dia berkencan dengan Yeon Woo mantan Momolen mantan member Momolen ya cuman ketika ada kabar bahwa Li Minho berkencan dengan Yeon Woo ini tiba-tiba agensi dari Li Minho nya sendiri langsung membantah bahwa Li Minho dengan Yeon Woo ini berkencan jadi mereka menjelaskan bahwa Li Minho dan Yeon Woo itu hanya berteman baik dan berteman dekat dan tidak lama kemudian agensi dari Yeon Woo ini juga menjelaskan bahwa Yeon Woo tidak mungkin berkencan atau membantah juga kencan antara Yeon Woo dengan si Lee Minho ini dengan alasan bahwa Yeon Woo itu sedang sibuk syuting drama terbarunya gitu waduh sorry nih aku jadi agak lupa gini ya nah untuk berita yang kelima ini datang dari seorang aktor aktor yang gak kalah ganteng dari Li Minho yaitu An Hyo So nah jadi di salah satu variety show yang judulnya My Ugly Duckling jadi disitu An Hyo So itu seakan keceplosan bahwa dia memiliki pacar gitu dan banyak netizen juga yang memperkirakan bahwa pacarnya itu adalah Lee Sung Kyung lawan mainnya An Hyo So di drama dokter romantik Teacher Kim 2 gitu nah kalau misalkan aku sih setuju setuju aja ya kalau misalkan memang An Hyo So berkencan dengan Lee Sung Kyung karena kalau menurut aku mereka itu adalah pasangan yang sangat cocok ketika aku lihat di dramanya dulu juga cocok banget lah pokoknya tapi ya meskipun banyak yang bilang kalau An Hyo So itu mirip banget sama Nam Jo Hyuk atau mantannya mantan pacarnya sih Lee Sung Kyung ini kalau kata aku sih mirip dikit tapi banyak bedanya lah ya nah dari 5 berita yang aku bawain tadi kira-kira kalau menurut kalian mana sih yang bikin paling kaget kalau aku sih yang bikin paling kaget itu yaitu berita tentang kencannya Joy Red Velvet dengan keras karena sebenarnya aku itu ngasipin Joy Red Velvet itu sama si Sung Ji BTOB karena acara dulu yang we got married itu cuman ternyata mungkin memang mereka belum jodoh dan akhirnya mereka cuman pasangan di variety show itu meskipun cocok banget ya tapi ternyata akhirnya Joy menemukan tempatan hatinya yang ternyata cocok juga kalau menurut aku setelah dilihat karena si keras ini kelihatannya dewasa ya untuk sosok Joy gitu aku sih dukung-dukung aja dan aku juga ikut senang sama balanggang antara Joy Red Velvet sama keras oke deh mungkin cukup sekian untuk 5 berita yang aku sampaikan dan cukup sekian juga video kali ini semoga kalian suka dan mohon maaf kalau misalkan ada berita yang kurang tepat atau keliru dan kalau misalkan ada masukan juga silahkan tulis di kolom komentar ini di bawah ini ya gitu oke deh akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati